Halo Sobat-Sobat Pae, kali ini kita akan belajar tentang sejarah kota Larantuka dan kabupaten Flores Timur. Sebelum kita mulai, saya informasikan bahwa video kali ini bersumber dari beberapa sumber tulisan, sehingga kalau Sobat-Sobat Pae memiliki tambahan informasi yang lebih akurat, silahkan dilampirkan pada kolom komentarnya. Sejarah Singkat Larantuka Kerajaan Larantuka diketahui didirikan oleh Patigolo Arakian dan Watto Wele, pasangan suami istri yang tinggal di wilayah Flores. Watto Wele diyakini sebagai keturunan langsung suku Ilejadi, sedangkan Patigolo Arakian merupakan peranakan dari Timur dan Jawa. Ketika keduanya mendirikan kerajaan di Nusa Tenggara, nama kerajaan itu adalah Kerajaan Atta Jawa. Nama kerajaan kemudian berubah menjadi Larantuka ketika masa pemerintahan raja ketiganya yakni Sirademon Pagumolang. Pada masa ini, sistem pemerintahan kerajaan sudah lebih teratur dan diyakini sebagai fondasi awal pemerintahan kerajaan yang sesungguhnya. Raja Sirademon Pagumolang membagi dan menetapkan wilayah kerajaan Larantuka atas 10 distrik kakang atau kakang syap yang disebut Demon Lewopulo. Yang dikuasai oleh Raja Larantuka sebagai Raja Koten Demong Lewopulo. Kesepuluh wilayah kakang itu adalah kakang Hadung dan kakang Lamahera di Pulau Lembata, kakang Boleng dan kakang Horowura di Pulau Adonara, kakang Pamakayo dan kakang Lewolein di Pulau Solor, kakang Wobo, kakang Muda Kaputu, kakang Lewiringo dan kakang Lewotobi di ujung Pulau Flores. Kerajaan ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13 Masihi. Pada abad ke-14 Masihi, pengaruh Kerajaan Majapahit diduga kuat masuk ke wilayah Kerajaan Larantuka. Pada masa pemerintahan Hayam Huruk, Kerajaan Majapahit menaklukkan wilayah Nusa Tenggara, termasuk Kerajaan Larantuka. Memasuki abad ke-16 Masihi, wilayah Nusa Tenggara diduduki oleh bangsa Portugis dari Eropa. Kawasan Larantuka awalnya dijadikan sebagai tempat singgah bangsa Portugis dari Malaka, sebelum melanjutkan perjalanannya menuju Maluku. Kedatangan Portugis ini memberikan pengaruh yang cukup kuat pada kebudayaan masyarakat Larantuka, dan yang paling menonjol yakni penyebaran agama Kristen Katolik dan penggunaan nama atau marga masyarakat Larantuka. Secara geografi Secara geografi, Kabupaten Flores Timur berada pada ujung timur Pulau Flores. Larantuka merupakan ibu kota dari Kabupaten Flores Timur. Sedangkan Kabupaten Flores Timur terdiri dari beberapa pulau, antara lain Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor, dan Pulau Lembata, sebelum Lembata mekar menjadi kabupaten sendiri. Secara administratif, Kabupaten Flores Timur terbentuk pada tahun 1958, dan merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan Almarhum Stefanus Ndun sebagai pejabat sementara kepala daerah dari tahun 1958 sampai 1960. Dan bupati pertamanya adalah Almarhum Joakim BL Derozari, yang menjabat dari tahun 1960 sampai dengan 1967, dan diikuti oleh bupati-bupati seterusnya. Kabupaten Flores Timur memiliki lima gunung berapi, empat diantaranya masih aktif hingga sekarang. Gunung-gunung itu yakni, satu, Gunung Lewotobi atau Ile Lewotobi Laki-Laki, dengan ketinggian lebih dari 1584 meter dari permukaan laut. Yang kedua, Gunung Lewotobi Perempuan atau Ile Lewotobi Perempuan yang tingginya lebih dari 1703 meter dari permukaan laut. Yang ketiga, Gunung Lera Boleng dengan ketinggian lebih dari 1117 meter dari permukaan laut. Sedangkan yang keempat, Gunung Boleng atau Ile Boleng dengan tinggi 1659 meter dari permukaan laut yang terletak di Pulau Adonara. Dan yang terakhir, Gunung Ile Mandiri atau Ile Mandiri yang sudah tidak aktif lagi dan posisinya tepat di tengah kota Larantuka. Selain itu, Larantuka terkenal dengan prosesi Semana Santanya yang sudah terpelihara selama beberapa abad dan masih terpelihara hingga sekarang. Sehingga Reynia Rosari dijadikan sebagai pelindung dari kota Larantuka. Sekedar informasi, Kalau prosesi Semana Santai itu selalu dilaksanakan setiap tahun pada maska-maska. Selain itu, Flores Timur juga terkenal sebagai daerah penghasil ikan yang berkualitas baik, jagung titi dan juga penghasil mente. Masyarakat Larantuka terkenal dengan logat naginya yang mereka yang sangat kental. Kota Larantuka terus berkembang dan sekarang menjadi kota diaspora karena banyaknya pendatang yang tinggal dan menetap di Larantuka karena bekerja ataupun karena faktor kawin-mawin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!